Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan saya Indah Supraptinisi dengan NIM 711420291 dari Jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Tahun 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ari sebagai tugas UTS dari Mata Kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan atau LDK Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja saya akan membaca dan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor 1 yaitu Teknologi apa yang dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi untuk mahasiswa terutama dalam Mata Kuliah yang bersifat praktik Lalu jelaskan contohnya Teknologi yang dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi terutama untuk mahasiswa dalam Mata Kuliah yang bersifat praktik yaitu dengan menggunakan teknologi berbasis e-learning Misalnya dalam Mata Kuliah Praktik Kearsipan Maka dalam e-learning tersebut dapat digunakan untuk mengagendakan arsip dengan cara online Aplikasi tersebut dinamakan e-agenda E-agenda tersebut digunakan untuk mengagendakan surat masuk dan surat keluar yang telah dilakukan oleh seorang arsiparis Tujuan adanya e-agenda ini agar praktik pembelajaran kearsipan semakin lebih mudah Selain itu juga pembelajaran dengan model Aktivitas Inquiry Laboratorium dapat dioptimalkan dalam masa pandemi Dengan batuan Flipped Classroom Flipped Classroom merupakan model belajar yang pada awal sebelum masuk kelas Peserta didik diminta mempelajari cara analisis suatu materi melalui video Kemudian menyusun rancangan kerjanya atau pre-class Sedangkan kegiatan belajar mengajar melalui Google Meet Dapat berupa presentasi rancangan percobaan dan menganalisis data percobaan dari dosen Lalu berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dapat dipahami saat belajar mandiri atau outclass Melalui fitur ini, guru bisa memberikan gambaran tentang kegiatan praktikum di laboratorium Gambaran tersebut diberikan dalam bentuk simulasi yang interaktif dan menarik Selain itu, guru juga dapat memberikan lembar kerja siswa dan teori praktikum saat simulasi sedang berjalan Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 Yaitu contoh kegiatan yang memanfaatkan Internet of Things dan Big Data yang sudah dilakukan di Indonesia Yaitu penggunaan City Touch yang sudah diterapkan sebagai penerangan jalan umum di ibu kota Sistem City Touch ini menjadikan lampu jalan dalam ibu kota Dioperasikan dan dikontrol penggunaannya melalui jaringan internet dari komputer pengelola Karena kecanggihan sistem tersebut Jika terjadi kerusakan dan gangguan lampu dapat dimonitor secara real time Lalu segera ditindak lanjuti Setiap titik lampu tersebut akan terkoneksi melalui jaringan seluler Pengelola yaitu Dinas Perindustrian dan Energi atau DPI Jakarta Dengan tidak hanya mengandalkan satu provider saja Tetapi memanfaatkan provider dengan sinyal terkuat Sehingga penggunaannya lebih optimal Kelebihan dari sistem teknologi ini yaitu ramah lingkungan Menghemat energi yang bisa mencapai 50% sampai 60% dibandingkan dengan lampu pijar Selain itu dengan sistem berbasis web ini Status percahayaan, kerusakan, serta informasi detail pemakaiannya Dapat diketahui dengan mudah Namun teknologi ini juga memiliki kekurangan Yaitu jika alat bantu percahayaan jarak jauh tersebut bermasalah Maka lampu jalan tersebut tidak dapat terkontrol oleh sistem secara baik Pengembangan yang dapat dilakukan ke depannya Yaitu teknologi CGTouch ini diharapkan dapat diterapkan pada kota-kota lainnya di seluruh Indonesia Agar penggunaan lampu di jalan lebih ramah lingkungan Serta efisien dilakukan Baik masuk ke pertanyaan yang terakhir Yaitu jika Anda ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat menteri Apa yang saudara akan lakukan agar kebebasan publik dalam berbicara via media sosial atau elektronik Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada Baik jika saya ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat menteri Yang saya lakukan agar kebebasan publik dalam berbicara via media sosial Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada Adalah dengan mengatur mengenai bagaimana cara menyampaikan pendapat itu sendiri Perlu dipahami bahwa hal yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berpendapat Ialah karena aturan yang membatasi hal tersebut Seseorang tidak dilarang melakukan komentar Hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik Dan tidak melanggar hukum dan aturan yang ada Dalam berpendapat kita harus mampu menyaring mana yang merupakan pendapat baik Atau yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebebasan berpendapat Pada media sosial yang mungkin bisa bertentangan dengan aturan hukum yang ada Adalah dengan membuat fitur filter pada platform media sosial Sehingga jika pendapat berisi hal yang buruk secara otomatis Tentu tidak bisa dipublikasikan Selain itu penekanan pada undang-undang UU ITE Juga harus dapat mencegah adanya penyampaian pendapat pada media sosial yang menyalahi hukum Jika seseorang hendak menyampaikan pendapat melalui media sosial Hendaknya memperhatikan kapan, di mana, dan bagaimana pendapat itu disampaikan Itulah tiga pertanyaan yang sudah saya jawab dalam video ini Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan dalam video ini Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!